oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam bahagia oke berkesempatan pagi hari ini ya kita ada agenda pengiriman untuk tujuan ke banjar negara nanti ini rencana saya sendiri yang ngantar ya ada dua ekor betina rek ya sudah dihamil sudah di positif insyaallah hamil ya mudah-mudahan nanti amaran selamat sampai tujuan ini rencana nanti untuk proses uji coba umbaran di kebun duren ya yang sudah di pagar hebel melingkar jadi nanti kita tunggu update-update selanjutnya mudah-mudahan bisa survive bisa berhasil ya bisa untuk hiburan di taman begitu rencananya ini mau diumbar seperti itu jadi ada beberapa ya ketentuan bila mana mau ingin ngumbar kelinci apalagi kelinci-kelinci yang zaman sekarang yang notabene daya tahan tubuhnya itu cenderung lebih lemah seperti itu sebenarnya kemarin sudah sempat ngumbar untuk yang high nz ya tapi ada yang mati satu ya beliau menginginkan untuk owner-nya atau pemesannya menginginkan yang jenis yang ada warnanya saya tawarkan untuk yang ke rek ya kebetulan ini sudah dikawinkan jadi ini nanti ambil yang betinnya semua seperti itu ya nah ini kemarin update ya anakan yang disini ya pintukannya sudah tak jual ya ini hasil anakannya ya tak sapi di usia sekitar 25 hari ini hasilnya tetap gemuk sehat ini ya walaupun disafih di usia singkat gitu karena emang anak dua tahu penanganan dan perawatannya ya bisa maksimal untuk jenis kelaminnya saya belum ngecek seperti itu nah kemarin ada yang menanyakan mas fungsi daun apa daun pisang untuk apa mas untuk kelinci dikasih makanan kelinci jadi daun pisang sendiri kalau saya itu sangat membantu dan sangat berfungsi untuk menjaga ya menstabilkan serat ya karena bisa menjaga kelinci itu tidak gampang menjerat bila mana kita kasih atau kita berikan daun pisang secara rutin itu pencegahan secara alami yang saya lakukan salah satunya menggunakan daun pisang seperti itu jadi untuk teman-teman yang belum tahu manfaat daun pisang itu untuk apa saja salah satunya untuk mencegah secara alami ya menstabilkan serat yang ada di dalam tubuh kelinci karena kalau seratnya kurang biasanya kelinci langsung mencerat seperti itu teman-teman ya ini keunggulan dari jenis-jenis rek dia daya tahan tubuhnya lebih kebal dan memiliki warna-warna yang cantik dan menarik bangsa pasarnya juga lumayan luas seperti itu ya ini warnanya sangat cantik ya dan menarik seperti itu beda halnya dengan New Zealand ya kalau New Zealand sendiri emang hanya satu warna bukan satu warna ya genetiknya itu hanya mengeluarkan satu warna tergantung indukannya seperti itu khusus yang putih kalau yang broken ya itu bisa berbagai macam beda halnya dengan rek rek mau warna ini di silang ini nanti hasilnya berbagai macam seperti itu ini ya yang ini juga kan ini rek juga yang ini gak tahu indukannya seperti apa tapi bukan warna blue juga kebetulan ini sudah laku banyak sekali yang nanya jadi gak dijual itu besok pagi sekalian mau mampir ke kandang yang ada di Pasindah Sedintang sudah lama sekali kita gak main ke sana besok kita update langsung di kandang sana ya terima kasih update pada pagi hari ini semoga mengedukasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya oh iya ada yang saya lupa mas sudah gak pakai komboran sebenarnya masih pakai tapi karena emang saya 15 hari ke depan ini benar-benar lagi sibuk ngikuti pelatihan jadi lagi seadanya dulu biar cepat ya karena pulang udah capek kadang juga ada yang kasih makan seperti itu jadi belum tak sempat ke komboran lagi ya itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih rambun sekitar 4 kg selamat menikmati